Jakarta publik dikejutkan dengan kemunculan ipah-saripah yang mengaku sebagai ibu kandung Nadia Mustika Rahayu, istri miski 2N. Hal itu terungkap melalui lenggahan akun Lombokera di Instagram pada Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Akun tersebut membagikan inggahan akun Facebook ipah-saripah yang berisi curhatannya sebagai ibu kandung Nadia yang terlindung ketenikahannya dengan istri. Walaupun tersembunyi, satu saat pasti akan tergongkar walaupun dirahasiakan, ini anak-anak kesemuaannya, biar pada tahun Nadia itu anak-anak, jenis ipah. Aku diam bukan enggak berani, tapi di mana jalan kebenaran ibu kandungmu dan kakak-kakakmu, adikmu enggak pernah dihargai pernikahan pun tersembunyi sahabannya. Tulisan ipah sekaligus dilengkapi dengan foto-foto Nadia. Ada juga potret pernikahan Nadia dan istri yang mengenakan baju pengantung putih. Lebih lanjut, ipah mengaku tak meminta apapun kepada Nadia. Dia hanya ingin Nadia menghargai kehadirannya sebagai ibu kandung. Baca juga, saya tidak minta apapun dari anak, cuma minta kebenaran. Harta benda enggak perlu, enggak bakalan bisa dibawa mati tulisnya. Jangan bangga dulu, lihat di belakang. Ibu kandung selalu menangis mohon sama yang kuasa, bukakan mata aku Nadia tambahnya. Namun, Nadia hingga kini belum memberikan konfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut. Unggahan terbaru di Instagramnya hanya menyajikan konten endorsement. Sebelumnya, Nadia sempat mengunggah kutipan kalimat bernada galau pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 di Instastory-nya. Kamu bukan milikku, aku paham benar soal itu. Maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari kehamu yang menciptakanmu. Dari Tuhan yang menciptakan wujudmu. Dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu, ini menulis itu. Menurut sang suami, memang ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka dibalik status galau yang diunyai media. Apalagi sudah menikah, suami istri pasti beranggap kata riski seperti dikutip dari tayangan. Vlog Youtube melalui Richardo pada Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton